Selamat pagi guys, selamat datang kembali di channel Edvier Manjul. Kali ini gue mau cerita-cerita tentang games frack ya. Ini games jadul banget ketika komputer masih baru populer di Indonesia. Dan ini games diproduksi pada tahun 1999. Jadi ini mirip Tetris, tapi ini 3 dimensi. Tapi tampilannya jadul banget karena ini dioperasikan dalam sistem DOS ya. Oke, ini contohnya. Dan saya akan kasih beberapa tips untuk memainkan ini. Seperti ini. Kita coba masuk selintas. Nah, mainannya seperti ini ya. Suaranya mungkin membuat tidak nyaman. Tapi ini bisa diatur. Kalau suka silent bisa ya. Kita reset tombol B. Langsung silent. Seperti ini. Oke, tapi sebelumnya saya akan kasih lihat caranya. Cara untuk mendapatkan games ini adalah kita datang ke browser. Di browser ini ketik rship.org ya. www.rshipnya Ejaan Inggris Yaitu A-R-C-H I-V-E Titik O-R-G Archive Dot O-R-G Tampilannya seperti di layar ini. Nanti kita tinggal cari langsung ketik F-R-A-T 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 Underscore 1-0-2-0 Ya Track F-R-A-T Garis bawah 1-0-2-0 Klik Go Ya, ini ada tampilan di bawah. Di sini sudah ada SIM Salabim Software. Ini produsen atau pembuatnya. Kita klik Ini kategorinya Classic Visi Games. Nah, setelah itu kita bisa klik di sini Tanda Lope, ini kebetulan saya pakai Opera Supaya nanti gampang lagi Kalau Kalau mencari tidak Kalau mau ke web ini Tidak perlu mengetik ulang. Jadi kita Klik di sini Misalnya di Speed Dial Speed Dial Kemudian Diklik Seperti itu Nah, setelah itu Kita tinggal main Seperti tadi Permainannya ini Cara mainnya adalah Mengetik tombol panah Untuk memindahkan Kalau spasi Untuk mempercepat turun Atau langsung jatuh Kalau S Untuk mengubah bentuk Bukan mengubah bentuk Mengubah posisi Ya Contoh ini Ubah posisi Dari dia ceper Jadi berdiri Ada tiga posisi Ini saya masih pakai Level yang Paling bawah Oh, salah Untuk mengetahui Bentuk apa yang akan Keluar berikutnya Pencet tombol N Atau Next Saya sudah pencet Dan sekarang muncul Yang Next nya Ipapa Dan ini Kita dapat nilai Jika Jika Satu layer itu Sudah penuh semua Dan ini ada Tanda putih Untuk memudahkan Kita Mengetahui Posisi Coba lihat Di dindingnya Di dindingnya Ada tanda putih Di sini Nah ini ada tanda putih Itu posisi dari Nah ini Layernya sudah penuh Kalau kita Jadikan Truck Kita akan Mendapatkan nilai Dan layer yang Sudah kita Selesaikan Itu ada Level Dua layer Ya Seperti ini saja Simple Tapi karena Saya Bosan dengan Tantangan yang Begini Saya biasanya Mainnya langsung Di layer Tujuh Di layer Tujuh itu Nanti sudah Punya banyak Masalah Tidak Tidak Polos Seperti ini Ini terlalu Mudah Atau Bukan mudah Tapi juga mungkin Terlalu Mempesankan Ya Untuk suara Ini ada Tiga mode Kita pencet Hurufnya saja Terus-terusan Nanti Pertama musik Kedua Suara gerakan Dari Balok Dan yang ketiga Itu silence Alias Tidak ada Suara Seperti sekarang Ini lagi Silence Dan ini layer Yang terlalu Mudah Jadi saya Saya akan Memainkan Dengan Tujuh layer Sangat sulit Tapi Saya excited Memainkannya Oke Saya akan matikan Ini Caranya Ketik spasi Banyak-banyak Dan dia akan mati Sendiri Kemudian Kita akan Ini boleh sebut Tama Kalau mau Firman 2 Kemudian Enter Lagi Do you want to play again Please yes or no Kalau gak mau main lagi Please Pencet huruf N Kalau mau Terus main Ketik Y Atau enter Ini saya mau Pilih layer 7 Dan Layarnya Akan saya Perbesar Levelnya 1 Level ini Mempengaruhi Kecepatan Kalau saya Suka Level Lambat Level Iya Kecepatannya Lambat Tapi levelnya 7 Kalau 8 Terlalu Sulit Kalau yang lain Terlalu mudah Dan Di level 7 ini Saya sering Kali gagal Juga Tapi Itu Layer Yang bagi saya Cukup Menantang Ini ada Keterangan lain Di sini Instruction The object Of this game Is very simple To pack the Falling block As efficiently As possible Move and rotate By using The mouse Or Q W E A S D Z Z X Z The numeric Keypad Like this Or Drop Blocks With Inch Del Shell and Space Or The right Mouse Button L Increase The speed Kalau pengen Dipercepat Ketik L B Toggle Sound And Toggle The next Function Skip Pause The game Tanda seru Start up Temporary The shell And backspace About The current Game You get More point The faster You are And Feel Layer Gives You An Extra Bonus Lick A Till Break A Leg Copyright Simsalabim Software Tahun 1990 Jadi ini jadul Banget Return By Max Sepiro And Per Breglain Ini versi Penuhnya Dan saya Akan Mulai Di Tujuk Saya Akan Tambahkan Suara Jadi Di sini Sudah ada Masalah Ya Click And Coach And Buat Tau Yang Next Dan Ini Suaranya Masih Silent Masih Bisuk Saya Akan Coba Pick Huruf N Agak Berat Juga Kondisinya Aduh Kacau Ini Duh Kacau Gagal Ya Lagi Ada Si Kado Gede Ini Yang Gede 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 Asal Tulis Nama Firman Julian Shah Saya Ketik N Tb Ya Ini Suaranya Suara Gerakan Ada Suara Musik Boleh Tinggal Pencet B Sekali Lagi Gede N Angusik Gede 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 saya pencet lagi B ini silent jadi ada 3 pilihan suara dan sekarang saya pake yang silent seperti ini permainannya ini jaman dulu sempat populer ya saya masih punya pengalaman dengan beberapa game lain saat itu ada Pac-Man, Mario kemudian The Sims kemudian Prince and Prehistoric kalau kalian mau dibahas atau ditunjukkan boleh nanti komen aja nanti saya bisa bahas ya ini agak berat untuk player 7 ini karena sudah ada masalah nah ini jadi tugas saya adalah sedikit-sedikit menyelesaikan menyelesaikan masalah ini meskipun tidak mudah tapi harus diselesaikan dan nanti saya harus menemukan beberapa bolong-bolong wow berat sekali nih kacau merah makanya kita pencet dan terterus lihat masalahnya banyak banget dan komplikatif biasanya saya menyelesaikan ini kalau kalah ya cepat ya tapi kalau menang bisa setengah jam jadi pertama kita harus membuat yang rata ya lahan yang rata seperti ini kita harus mengetahui dimana posisi bolong agar bisa menempatkan ini sudah mulai ada beberapa tempat yang saya ketutup tidak apa-apa nanti kita coba tambah seperti ini ini kita sudah mulai coba layer pertama yang kita isi terus satu dan seterusnya seperti ini sampai ke bawahnya benar-benar clear ya bersih sudah dua sudah tiga sudah ada bolong-bolong yang terbuka ini untuk dibenahi empat lima layer 6 layer nah ini ada bolong-bolong kita klik ke cara bertahap sudah tujuh layer sekarang bolongnya ada di pojok belakang ya jadi nanti jangan ada isi dulu nah sudah ketahuan bolongnya dimana kita tutup oke sekarang bolongnya pindah ke depan oke sudah sekarang berkurang terus jemlahi layarnya ini sebuah pertanda baik jadi masalahnya tidak bertambah tapi berkurang oke semakin kurang kurang ya oke dan sekarang bolongnya ada di sebelah kiri jadi jangan diisi dulu di belakang aduh ini bahaya juga nah sekarang sudah terlihat berat di sini setelah jari bolongnya dimana aduh kacau kacau aduh kacau 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 dan aku mati ya jadi ilustrasinya seperti itu dan biasanya sampai ke selesai itu bersih itu kan nanti saya mau kasih lihat tantangan kalau kita pengen tantangan bintu lain contohnya begini ya kita kasih level satu aja yang gampang tantangan saya itu biasanya bikin ini bareng tusuk tusuk sate seperti ini lihat ini sudah hampir risetnya udah banyak ya kita mau coba bikin langsung menggolirnya empat ya empat layer dan apakah nilainya bakal gede atau enggak kita lihat ada risiko juga kalau kebetulan sampai hujung si merah si tusuk satenya belum keluar ini riskan saya terpaksa mengurangi kita lagi nunggu si tusuk satenya yang warna orang belum muncul aja nih enak ayah jadi saya kembangin lagi daripada mati nah ini dia ya coba lihat 123 momennya momennya sangat indah Bagaimana player langsung amblas bareng-bareng nah ini salah satu cara main yang lain ya Oke itu saja sharing dari saya terima kasih jangan lupa subscribe at firmanjul ya comment like and share see you and bye bye